Karena risiko terburuk adalah ketika kemudian orang itu melepas ya ruhnya ataupun suknanya, itu kalau tidak bisa kembali. Ataupun di sini raga yang ditinggalkan ataupun jasad yang ditinggalkan, itu dalam satu ancaman bahaya tertentu. Astral Projection Atau orang Jawa atau dalam bahasa Jawa disebut dengan ngerogoh sukmo. Pengertian dari ngerogoh itu adalah mengeluarkan ataupun mengambil. Sukmo itu adalah sukma. Sehingga Astral Projection adalah satu proses di mana keluarnya bagian dari tubuh ataupun yang disebut dengan zat halusnya dari tubuh seseorang yang tujuannya untuk hal-hal tertentu. Kemudian yang kedua, jika kita lihat ya penyebab dari seseorang bisa melakukan Astral Projection atau ngerogoh sukmo ini. Ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah disengaja. Yang kedua adalah tidak disengaja. Jika kita melihatnya itu dengan yang disengaja adalah ketika orang ini sudah melakoni ataupun menekuni keahlian ini, tapi tentunya dengan syarat-syarat tertentu dan dilakukannya tidak bisa dalam artian waktu yang singkat. Tentunya harus pengalaman. Karena dalam melakukannya dengan tujuan seperti halnya, orang-orang dahulu adalah untuk berkomunikasi atau bisa disebut dengan telepati ya di sini. Yang kemudian adalah berpindah dalam satu tempat ke tempat yang lain yang tidak terikat oleh ruang dan waktu atau disebut dengan teleportasi. Lantas, dalam melakukan ini tentunya harus terarah dan juga harus mempelajarinya secara dalam-dalam. Karena risiko terburuk adalah ketika kemudian orang itu melepas ya ruhnya ataupun suknanya, itu kalau tidak bisa kembali. Ataupun di sini raga yang ditinggalkan ataupun jasad yang ditinggalkan itu dalam satu ancaman bahaya tertentu. Sebagai studi kasus bisa kita lihat, jika di era-era lampau ataupun di era-era kerajaan pada zaman lalu ya, para leluhur kita menggunakan kemampuan astral projection ini seperti halnya untuk mengintai lawan. Ataupun untuk berkomunikasi dengan pihak prajurit ataupun pihak punggawai yang ada di tempat yang jauh. Sepertinya belum kita ketahui alat-alat telekomunikasi yang memadai seperti saat ini ataupun hari ini. Yang berikutnya selain tadi yang disengaja dan memiliki bekal keilmuan yang cukup, berikutnya ini sering kita ketahui ketika kita tertidur, tapi kita bisa melihat tubuh kita sendiri itu tidur. Hal ini sebenarnya bisa kita kembalikan ya, atau bisa kita kaji ulang, bahwasannya ketika orang dalam posisi tertidur itu akan mengalami tiga hal. Di mana pertama adalah ketika kita bermimpi, kemudian setelah kita terbangun kita lupa dengan kronologi kejadian sewaktu kita tertidur itu disebutnya dengan bunga tidur ataupun bunga mimpi. Yang kedua jika kita ingat, jadi sama dengan yang pertama. Ini disebutnya dengan perjalanan spiritual. Namun perjalanan spiritual ini itu biasanya ada satu entitas astral ataupun ada satu energi yang mengikuti kita dan masuk ke alam bahwasadar ketika kita tertidur. Sehingga saat kita bermimpi dan saat kita terbangun, itu bisa menceritakan detail kronologi dan kejadian ini dengan seksama dan juga dengan akurat. Bahkan seperti halnya kita mengalami ini. Dan kejadian ini bisa diceritakan, bisa itu bertahun-tahun kemudian, bahkan berpuluh-puluh tahun kemudian dengan ingatan yang masih kuat. Yang ketiga, itu ketika kita tertidur, kemudian kita merasa ada bagian dari tubuh kita ini terbangun. Jadi bisa dianalogikan seperti halnya kita bangun tidur ya. Tetapi yang aneh ketika kita terbangun, kita justru melihat jasad kita masih tertidur pulas. Lantas kita seperti halnya berjalan, ataupun ada sosok yang menghampiri, ataupun kita kemudian melihat setitik cahaya. Yang ketika kita masuk, kita akan melihat beberapa hal-hal itu yang berkaitan dengan kehidupan ataupun segala kejadian yang berada di alam astral ataupun alam gaib di sana. Nah, beberapa kejadian-kejadian ini juga yang berkaitan dengan astral projection yang tidak disengaja itu. Mereka yang kemudian tersesat ataupun bahkan berhari-hari tidak bisa kembali, terjadilah satu fenomena yang disebut dengan mati suri. Sehingga beberapa orang yang secara tidak sengaja cakra ataupun kebatinan ataupun mata batinnya aktif, itu bisa melakukan astral projection yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi berbeda dengan yang pertama, ketika memang sengaja dipelajari ataupun memiliki bekal imu kebatinan yang sudah mumpuni, astral projection ini bisa dikendalikan. Namun jika tidak disengaja, maka astral projection ini tidak bisa dikendalikan. Sehingga beberapa orang yang sembuh ataupun kembali dari fenomena mati surinya, biasanya orang-orang ini nanti bisa menceritakan beberapa kejadian-kejadian yang seperti halnya sebagai contoh mengenai tentang siksa kubur. Kemudian bertemu dengan leluhur yang sudah tidak ada. Ada juga yang sudah dinyatakan meninggal atau disebut dengan mati suri, kemudian bisa kembali lagi, jantungnya berdendak kemari. Dan saat itu kemudian orang ini memiliki ataupun upgrade satu kemampuan metafisika ataupun supranatural yang menjadi bekal untuk melakukan astral projection yang terkendali. Jadi perbedaannya terkendali dan tidak terkendali yang kedua ini. Namun yang resikonya, bahwasannya yang sudah terkendali itu lebih tinggi resikonya karena tahu tentunya bagaimana cara membuka, menutup, kemudian akan mencari satu tempat yang aman, yang tidak terkendali ini biasanya harus melakukan satu aktivitas yaitu tertidur dahulu. Lantas, jika kita sebut astral projection itu apakah mati suri, astral projection yang terkendali tentunya bukan mati suri, tetapi beberapa kasus mati suri itu bisa didasari astral projection ataupun rogo sukmo. Dari namanya saja seperti mengeluarkan ruhnya sendiri untuk tujuan-tujuan tertentu ataupun untuk melihat tempat kejadian-kejadian tertentu. Sekian kelas kuliah misteri dari saya. Jika ingin tetap mengikuti mata kuliah yang lainnya, jangan lupa subscribe channel YouTube Sopi Indonesia. Saya, Om Hao, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan kuliah yang berikutnya. Salam Rahayu! Terima kasih telah menonton!